Di sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, beberapa kali Jaksa Penuntut Umum menyebut soal lie detektor atau pendeteksi kebohongan. Di dalam pertanyaan di poligraf, saudara ditanyakan apakah saudara melakukan penembakan terhadap Yosua? Jawaban saudara apa? Tidak. Tidak. Sudahkah hasilnya saudara ketahui? Sudah. Apa? Tidak jujur. Terima kasih Pak Jelis. Uji kebohongan atau tes poligraf adalah tes yang merekam sejumlah respon tubuh untuk menentukan apakah seseorang berkata jujur atau berbohong. Bagaimana sebuah alat bisa mendeteksi seseorang sedang berkata bohong atau berkata jujur? Poligraf merupakan sebuah program komputer yang biasanya digunakan untuk membantu pihak kepolisian dalam mencari informasi atau keterangan dari pelaku kejahatan. Metode pendeteksian kebohongan ini awalnya pertama kali dilakukan di China pada tahun 1000 sebelum masehi. Sementara Indonesia sendiri baru mengenal poligraf ini pada tahun 1994. Keberadaan alat tersebut menjadi salah satu mekanisme legal yang digunakan di kepolisian Republik Indonesia sebagai upaya dalam mengungkapkan sebuah kasus kejahatan. Cara kerjanya disebut mengandalkan respon fisik tubuh manusia yang terjadi pada umumnya. Mulai dari tekanan darah, denyut jantung, penambahan keringat, hingga helaan napas. Kalau secara umum teknik pemeriksaan poligraf terdiri dari 4 fase. Pertama, pre-interview. Yakni memeriksa poligraf menggali informasi dari sudut pandang orang yang diperiksa tanpa alat poligraf. Kedua, adalah stimulasi. Ini bertujuan meyakinkan orang yang diperiksa bahwa poligraf akurat mendeteksi kebohongan. Ketiga, yaitu pertanyaan. Nantinya ada tiga tipe pertanyaan, yaitu pertanyaan relevan atau tidak relevan dengan kejahatan. Lalu pertanyaan kontrol atau pertanyaan yang menimbulkan reaksi atau tidak terkait kejahatan. Dan terakhir, pertanyaan yang relevan dengan kejahatan. Lalu setelah fase pertanyaan, fase terakhir adalah hasil. Tersaji dalam bentuk grafik dan interpretasi terhadap hasil yang dilakukan oleh pemeriksa poligraf Hingga akhirnya diperoleh kesimpulan seseorang terindikasi berbohong atau tidak. Kira-kira seberapa akurat si poligraf itu? Seorang ahli forensik psikologi Dr. Sophie van der Zee menyampaikan bahwa poligraf memang bekerja dengan cara mengukur efek tidak langsung dari munculnya kebohongan. Keakuratan ini tidak dapat dinyatakan benar 100% sebab sistem tersebut hanya memetakkan ciri-ciri kebohongan yang bisa dilihat dari sisi biologis dan psikologis manusia. Sehingga saat ini belum ada informasi akurat mengenai sistem pada poligraf apa yang digunakan oleh pihak kepolisian. Apakah hasilnya bisa jadi pertimbangan kuat di persidangan? Nah itu untuk menggambarkan kepada pengadilan bahwa ini loh hasil poligraf di kepolisian ketika disidik itu begitu. Nah jadi itu bisa nanti jadi pertimbangan hakim apakah mempercayai keterangannya saksi-saksi yang hasil poligrafnya itu diberikan atau enggak. Itu terserah hakim. Karena hakim yang punya kewenangan. Yang pasti alat bukti itu ada lima itu tadi yang saya sebutkan. Ada saksi-saksi, ada ahli, ada surat, ada keterangan terdakwa, ada petunjuk. Nah itu hakim pegangannya itu. Nah poligraf itu mau dibuat surat juga boleh. Mau dibuat jadi petunjuk juga boleh. Nah itu terserah hakim. Tapi koridornya itu alat bukti itu lima itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!